Intro Hmm, ngelihat tempatnya sudah gak asing bukan? Bener banget, kali ini kita lagi ada di desa penglipuran yang terletak di Bali, tepatnya di Kabupaten Bangli Desa penglipuran masuk ke dalam destinasi populer yang wajib banget kamu kunjungi karena beberapa keunikan yang dimilikinya Yuk kita bahas lebih lanjut Jangan heran kalau saat memasuki desa ini kamu akan disambut dengan banyak tanaman hijau Berkat kebersihan dan kerapiannya nih, desa penglipuran dinobatkan sebagai desa terbersih ketiga di dunia loh Semakin kamu masuk ke area desa, udara dan pemandangannya akan semakin terasa sejuk dan asri Apalagi kalau saat hari raya galungan seperti ini Akan ada banyak sekali hiasan penjor yang berjajar dan biasanya ditacapkan di pintu kanan pekarangan depan rumah Suasana desa penglipuran jadi lebih cantik dan indah bukan? Intro Sebagai desa adat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai luhur nenek moyang Tata ruang desa penglipuran pun mengusung patokan adat yang sudah turun temurun Gak heran ya kalau disini banyak sekali rumah tradisionalnya Desa ini dibangun dengan konsep trimandala loh gengs Dimana ruang desa dibagi menjadi tiga wilayah Yakni Utama Mandala, Madia Mandala, dan Nista Mandala Pebagian wilayah tersebut diurutkan dari wilayah paling utara hingga paling selatan Di wilayah utara ada Utama Mandala Wilayah ini merupakan tempat suci atau tempat para dewa Disini pulalah tempat beribadah didirikan Di bagian tengah ada zona yang disebut sebagai Madia Mandala Zona tengah merupakan pemukiman penduduk Dimana rumah-rumah penduduk dibangun berbanjar di sepanjang jalan utama Sedangkan wilayah paling selatan disebut dengan Nista Mandala Tempat ini adalah zona khusus untuk pemakaman penduduk Selain untuk tata ruang desa Konsep trimandala juga diaplikasikan pada rumah penduduk Dengan ketentuan yang hampir sama loh Sejak dibuka pada tanggal 9 September 2021 lalu Selama PPKM level 3 berlangsung Kunjungan wisatawan domestik di desa-wisata penglipuran ini Perharinya sudah mencapai 100 orang loh Apalagi saat hari raya seperti ini Kunjungan wisatawan akan lebih ramai dari biasanya Kalau kamu kesini tetap wajib dan patuhi protokol kesehatannya Demi menyukseskan reaktifasi pariwisata di Bali Menteri pariwisata dan ekonomi kreatif Bapak Sandiaga Salahuddin Uno menghimbau masyarakat agar terus disiplin menerapkan protokol kesehatan 6N Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama Selain Prokes 6N, kamu juga harus sudah vaksin ya Semenjak video ini dibuat, harga tiket masuk ke wisata desa penglipuran hanya 25.000 rupiah aja nih gengs Fasilitasnya juga sudah lengkap Ada tempat cuci tangan, ada toilet, pusat informasi, bahkan ATM juga ada loh Dengan segala keindahan alam, keunikan budaya, dan tradisi adat yang masih kental Pasti kamu akan puas saat berkeliling di desa penglipuran Karena disini kamu akan merasakan atmosfer desa Bali yang otentik dan masih asri So, kapan nih kamu mau kesini? Ditunggu di Bali ya Terima kasih telah menonton!